Banyak pohon, 32 biksu Tudong, Thailand sebut Batang Wilayah Paling Sejuk Selama Jalani Ritual di Pantura. Rombongan 32 biksu Tudong, Thailand merasakan kesejukan saat melintas di wilayah Kabupaten Batang, Jumat 26 Mei 2023, sehingga mereka tidak merasakan kepanasan seperti wilayah Pantura lainnya. Perwakilan 32 biksu Bante Wawan mengatakan, rute perjalanan di jalur Pantura Kabupaten Batang sangat menyenangkan, karena banyak pohon-pohon yang masih asli di tepi jalan. Kondisi tersebut membuat perjalanan kali ini berbeda dari sebelumnya. Menurut Bante Wawan, banyaknya pohon-pohon besar membuat perjalanan tidak terasa panas. Para biksu yang lain juga mengaku banyak senangnya saat melintas di wilayah Kabupaten Batang, karena penyebutannya yang luar biasa dan juga rute perjalanan paling sejuk. Ujar Bante Wawan saat ditemui di rumah dinas Bupati Batang. Disambut 5 Pemuka Agama Bante Wawan juga mengungkapkan para biksu sangat tersanjung dengan penyambutan mereka di Kabupaten Batang. Bahkan para biksu mengatakan sangat luar biasa. Selain disambut langsung PJ Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, kedatangan 32 biksu tudung juga disambut 5 pemuka agama di Kabupaten Batang. Penyambutan di sini menunjukkan toleransi dari 5 agama, karena semua perwakilan hadir di sini dan bersama-sama mendoakan kami agar bisa sampai ke Candi Barabudur. Ungkapnya, tak lupa pada biksu tersebut juga mendoakan agar Kabupaten Batang bisa menjadi daerah yang maju dan berkembang. Utamanya dengan toleransi agamanya yang sangat bagus sekali. Sepanjang perjalanan menggelayah Batang, banyak pohon di tepi jalan, sehingga perjalanannya menjadi sejuk dan untuk perjalanan paling berat yaitu melewati rute Semarang ke Candi Barabudur yang memang membutuhkan fisik prima, tandas Bante Wawan lagi. PJ Bupati Batang juga mengajak para biksu sarapan atau makan pagi dengan makanan khas daerahnya. PJ Bupati Lani Dwi Rezeki mengatakan jajarannya sengaja menyebut para biksu yang tengah ritual berjalan kaki penuju Candi Barabudur.